Fitnah keci dari kubu Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi sudah mulai disuarakan. Anies sebagai capres mendukung penuh tuduhan yang disuarakan pendukungnya. Apakah ini akan menjadi awal polarisasi di pemilu 2024? Dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK. Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam pilpres 2024. Deni Indrayana terus menerus menyerang Presiden Jokowi Dodo, melancarkan tuduhan dan fitnah. Dan terakhir, Deni Indrayana ingin mengimpej, ingin memakzulkan Presiden Jokowi Dodo. Membahas pernyataan Deni Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY, yang bilang kalau dia dapat info A1 bahwa Majelis Konstitusi akan memutuskan pemilu 2024 nanti menggunakan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum legislatif. Yang menjadikan berita ini heboh adalah karena Deni Indrayana seolah-olah dapat bocoran dari internal atau dari dalam Majelis Konstitusi terhadap sebuah putusan. Ini berbahaya ketika rahasia negara dalam bentuk sebuah keputusan itu sudah menyebar duluan ke publik dan membuat kehebohan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel TV Jurnal. Deni Indrayana mau makzulkan Jokowi hingga sebar fitnah dan hoaks? Tapi kok dibela mati-matian Anis? Gini kok mau jadi Presiden? Nanti ditangkep? Mewek! Ditulis oleh tim redaksi Jurnal dikutip dari berbagai sumber. Deni Indrayana menuliskan surat terbuka ditujukan kepada pimpinan DPR RI pada selasa 7 Juni kemarin. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini di dalam suratnya meminta DPR untuk memeriksa Presiden Jokowi Dodo dalam rangka pemaksulan atau impeachment dari jabatannya sebagai Presiden RI. Deni Indrayana menyebut Jokowi layak dimasulkan lantaran dianggap melakukan beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga layak juga untuk diperiksa oleh DPR. Dia menuliskan ada tiga hal yang menjadi dasar Presiden Jokowi perlu diselirgi DPR melalui hak agat terkait dugaan impeachment. Yang pertama, Deni berpendapat Presiden Jokowi sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment atau pemaksulan karena sikap tidak netral alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Deni menyebut Presiden Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi yang berbahaya dan layak dimaksulkan. Presiden Jokowi dianggap menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Adis Basweran jadi calon Presiden 2024. Ini yang menurut saya aneh ben ajaib dari pendukung Adis. Padahal Jokowi sudah mengklarifikasi bahwa cawe-cawe yang dimaksud bukan untuk menjaga capres tertentu, namun agar pemilu tidak terjadi seperti pada 2017 dan 2019 lalu, yang mana banyak mengandung sara dan politik identitas. Yang kedua, Presiden Jokowi dianggap Deni membiarkan kepala staf kepresidenan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Deni menganggap Muldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat dan hal itu dianggap Deni, Presiden Jokowi membiarkannya. Yang menyebut Jokowi terbukti memberikan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol. Dan yang terakhir, Presiden Jokowi dianggap menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024. Bahkan dia juga menganggap Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang dihentikan, termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian. Deni mengatakan bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan Partai Politik juga diganggu. Sekarang gini, bagi Deni, berikan bukti dari masing-masing tuduhan tersebut. Jika memang bukti mencukupi dan Jokowi bermasalah sesuai tuduhan Deni, maka itu memang harus dilakukan. Lagian ngapain sih Jokowi ngurusin Anis dan Demokrat yang sama-sama elektabilitasnya gurau, dan juga menekan partai politik menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres gak ada gunanya. Tapi ya begitulah tipikal pendukung Anis, semuanya salah Jokowi. Bahkan Anis Baswedan sendiri menikmati momen-momen diserang yang seperti ini. Bukannya ditegur, Anis mengaku percaya polisi akan melindungi kebebasan berpendapat Deni Indrayana. Anis mengajak semua pihak untuk menghormati kebebasan berpendapat orang lain, sebab kebebasan berpendapat merupakan hak dasar bagi orang merdeka dalam sistem demokrasi. Apalagi, kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Lalu jangan sampai, lanjut dia, orang berasa takut mengungkapkan pikiran dan berpendapat karena bisa dikriminalisasi. Ya memang, sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak mutlak bagi warga negara. Tapi jika sudah masuk tuduhan, maka harus melampirkan bukti yang cukup dan kuat untuk membela tuduhannya. Jika memang tidak ada, maka itu bisa dicerat hukum karena pencembaran nama baik. Inilah yang mungkin Anis dan para pendukungnya kurang cermati. Kuar-kuar menyerang Jokowi tanpa bukti yang kuat, giliran nanti diciduk nangis, mewek, playing victim di Jekal, dan lain sebagainya. Hah, gini kau mau jadi presiden nis-nis. Atau mungkin juga Deni disuruh seseorang untuk terus mengacaukan suasana, menggoyangkan pemerintahan yang ada. Pastinya Deni tahu jika surat yang berisi harapan pemaksulan Jokowi sulit diwujudkan. Karena pastinya banyak parpol yang masih setia dengan presiden Jokowi. Anis dan para pendukungnya hanya ingin membuat suasana dan citra negatif yang tidak baik kepada pemerintahan Jokowi. Padahal, masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi saat ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Nafdem juga dan Pak Surya juga berapa kali mengulang, mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa akan tetap setia bersama Pak Jokowi hingga akhir pemerintahan. Masuk onda kalimatnya yang menarik juga kemarin itu ketika, kecuali presiden Jokowi yang mengatakan Nasden cukup. Nah, itu yang kemarin saya mengikuti pidatonya Pak Surya. Itu kode politik yang tanda petik cukup keras dari seorang Surya Palu menurut saya. Artinya keberanian. Kami tetap setia, tapi kalau kami tidak dibutuhkan, ya kami siap juga kira-kira gitu. Nah, poin saya di mana? Memang ada dinamika politik ya antara Pak Surya dan Pak Jokowi dengan partai di koalisi dan seterusnya. Karena ada potensi, saya mengatakan potensi kan? Ini kan belum bisa disimpulkan. Cipresen belum, masih jauh sekali. Ada potensi memiliki jalur politik yang berbeda di 2024. Setelah sempat meludahi sahabat politiknya sendiri, ya ini Pak Jokowi, dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024, ditambah keputusan untuk bergabung ya dengan koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan juga PKS. Ini Surya Paloh serta Merta dia harus menelan ludahnya sendiri dengan menggelar agenda pertemuan yang dilangsungkan secara dadakan. Pertemuan itu menjadi tanda bahwa Surya Paloh sepertinya ya sedang ketar-ketir. Dalam situasi polarisasi yang sangat tajam sekarang ini, siapapun nggak bisa main abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nasdem mencoba bermain di area abu-abu dengan semangat yang oke sih, tapi salah. Yaitu mencoba meminimalkan polarisasi dengan berada di tengah antara para pemilih yang pro-NKRI dan pemilih yang ingin menjadikan negara ini negara agama. Apalagi Nasdem dulu sudah dianggap musuh besar kelompok politik identitas itu dan tiba-tiba mencoba berteman dengan mereka. Jelas Nasdem akan dicurigai sebagai kuda Troya yang akan merusak kelompok politik identitas yang sekarang semakin lama ini semakin melemah. Nasdem serba salah jadinya, kesini dimusuhi, kesana nggak diterima. Apalah artinya menang jadi capres atau cowapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasakan aneh secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya ke depan tahun 2024 nanti.